Dan yang satu ini adalah komika idolanya orang Makassar, temennya Dayeng Baso. Beri teman-teman buat Anjas! Weee, tante! Weh, saya ngefans sekali sama tante nih. Aduh, saya ngefans sekali nih. Kalau ada kesempatan ketemu dengan idola, jangan sia-siakan kesempatan itu. Biarkan momen itu menjadi momen yang diingat sepanjang masa. Nah, tadi itu mantra-mantra supaya setan-setan yang ikuti tante selama ini hilang. Karena kan tante ini suka sekali pegal-pegal di punggung. Nah, kalau pegal-pegal obatnya ini tante. Ini kartu nama saya tante. Oke? Agak karebo. Tapi saya itu, kalau boleh jujur, idolanya saya itu orang yang terdekat dengan saya. Ibu. Ibu kita kartini. Ibu. Karena kenapa? Karena ibu itu segalanya. Ibu itu segalanya. Cuma terkadang kelakuannya ini selalu buat anaknya malu. Waktu itu saya nongkrong, ibuku datang pakai sendal bakia, pakai daster, rambutnya dekat keatas. Persis seperti pemeran Auman Singa dalam film Kungku Hasel. Tahu? Tahu? Agak itu. Auman Singa. Nah, yang di sebelahnya itu Kalis. Dan di Suci 5 saya akhirnya tahu ternyata Bapakku Kalis. Terima kasih Kompas TV. Ibu. Ibu saya itu pemarah sekali orangnya. Kita tidak bisa lawan ibunya kita. Tidak bisa. Saya bicara satu kata, ibuku satu kalimat. Saya bicara satu kalimat, ibuku satu paragraf. Saya bicara satu paragraf, bu. Ibuku bikin buku. Tidak bisa dilawan, tidak bisa. Tapi walaupun begitu. Wah ini, kisah cinta ibuku dengan Bapakku itu sangat romantis. Kalau diibaratkan atau dituangkan dalam film itu seperti film yang terkenal sekarang. Habibi dan Ainun. Nah itu di Makassar baru terkenal. Saya tidak tahu kalau di Jakarta sudah ada Habibi Ainun atau belum. Saya tidak tahu. Jadi di Makassar itu kayak begitu. Karena berkarakter sekali Habibi. Habibi kan orang dari Makassar. Itu berkarakter. Nah begitu simbol dari orang Makassar. Laki-lakinya. Romantis. Masih ingat adegan ketika Habibi dari Jerman ketemu Ainun. Ainun. Cantiknya. Gula jauh aku sudah berubah menjadi gula pasir. Berkarakter. Menginspirasi. Sampai pertengkarannya saja menginspirasi. Ada adegan dimana Ainun marahan sama Habibi. Selimut kasur di luar kamarnya Ainun. Habibi dilarang masuk. Tapi laki-laki Makassar seperti Habibi terus berjuang. Diketuk pintunya. Mah. Mah. Ainun buka pintunya. Lama akhirnya dibuka. Woy deng baso. Dimana kamarnya Ainun? Sebelah. Ainun. Ainun buka pintunya. Akhirnya dibuka Ainun dengan tatapan tajam. Kamu itu pemimpin negara. Kalau kamu tidak bisa memimpin tubuhmu sendiri. Bagaimana kau bisa memimpin tubuh 200 juta orang? Endingnya enak. Akhirnya Habibi cium kening Ainun. Cium mata kiri. Mata kanan. Matahari. Dan yang saya bicarakan tadi hari ini tepat 7 tahun kepergiannya. Semoga ibuku di surga bahagia lihat saya disini. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wow. Iya. Anjas. Walaupun kamu menikmati sekali. Tapi. Juga tetap harus kontrol. Komporgas. Terima kasih banyak. Gue gak punya komentar lain ya. Asik banget rapi. Semua terlihat jelas. Lo pede. Gue rasa ibu lo bangga kalau nontonlah hari ini. JAS. Iya Om. Ente Makassar ya. Makassar Om. Berarti masih ada keturunan gue. Makassar juga. Dari Makassar juga. Dari Makassar juga. Nah ini ngkong gue. Tegal. Tegal. Kong gue. Kong. Tegal. Berarti. Ini yang kong gue. Berarti. Nah Nenek. Nah ini berarti Makassar. Ciputat. Kong sama Nenek. Ciputat. Bapak kali Bapak. Ini wak. Bapak jombang. Ya emak berarti. Lemak bes dek. Makassar nya dari mana. Ya lu pikirin aja dah. Pokoknya udah gue gak banyak komentar. Bagus. Terima kasih.